Pekan ini seolah menjadi Ramadan istimewa bagi Angga Aldi, sebab setelah 22 hari menjalani Ramadan tanpa merasakan nikmatnya momen puasa bersama orang tua, kini Angga akhirnya bisa mewujudkan mimpinya untuk bisa berbuka puasa hingga sahur lengkap bersama keluarga. Pasalnya, kedua orang tua Angga akhirnya menyusul Angga ke Jakarta gara-gara kekhawatiran Angga. Ya, meski sudah berusaha keras mengejar stock shooting agar bisa menjalani libur Idul Fitri nanti, tapi toh hingga lembaran kian mendekat, target Angga tak kunjung terwujud. Tak ayal, Angga pun mulai harap-harap cemas, takut tak bisa merayakan lebaran bersama kedua orang tuanya di Lombok nanti. Maka, Angga pun memilih menerbangkan kedua orang tuanya ke Jakarta sebagai rencana cadangan. Pas itu terhadapnya sudah lama kemarin kita shooting, kan walaupun saya break sehari sayang banget, kalau mau balik sehari capek di dia kan, besok sekarang break harus pulang ke Lombok besoknya sudah shooting lagi. Tapi kalau misalnya 2 hari atau 3 hari, pasti pulang, gitu. Udah, kesini aja dulu cari aman lah, gitu. Kalau udah rencana, kalau mereka liburan, saya udah-udah kan pengen es, jadi nggak boleh ninggalin pekerjaan. Kalau libur langsung kesini, aku suruh gitu. Itu kan mereka belum pernah ngeliat anaknya disini kan, dulu kesini waktu promo, jadi belum tayang, belum apa, belum ditahu orang, gitu. Ya pengen aja biar mereka liat nih anaknya disini, bukan cuma nonton di TV doang, kayak gitu. Pertama kali ketemu pasti dipeluk lah, pasti. Udah lama nggak salim juga, kayak gitu. Udah nggak, lama nggak bertatapan langsung? Iya, cuma ditelepon doang, nggak bisa video call-an, nggak bisa. Uniknya, karena Angga tak bisa meninggalkan lokasi shooting yang terus berusaha mengebut stok Mermaid in Love untuk lebaran, maka Dinda sang kakak yang bergegas menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput Hajah Yuliaty Masun dan Haji Muhammad Nasir, kedua orang tuanya. Maka dengan semangat dan wajah rindu, Dinda kakak Angga pun menjemput orang tuanya yang ternyata datang dengan membawa setumpuk oleh-oleh khas dari Lombok, Nusa Tenggara. Seperti berikut ini. Halo pemirsa was-was, ini aku Dinda, aku baru aja nyampe bandara nih. Udah ketemu sama-sama papaku, baru banget, baru keluar, baru nyampe. Ketemu tapi sayangnya Angga-nya nggak bisa ikut, saya lagi syuting, nggak ada break gitu. Jadi ya cuma aku doang nggak bisa jemput. Pemirsa was-was, karena udah ketemu, sekarang kita mau langsung ke lokasi syuting, mau ketemu sama Angga, ikutin terus ya. Uniknya, seolah dipacu oleh rasa rindu, meski malam telah larut dari bandara, Dinda dan kedua orang tuanya langsung meluncur ke lokasi syuting tanpa kena lelah. Dan begitu sampai di lokasi syuting Mermaid in Love, Angga pun langsung menyambut ayah ibunya dengan wajah berseri. Maklum, sudah tiga bulan lebih, Angga tak bisa bertatap muka ataupun memeluk ayah bundanya. Bahkan Amanda Manopo pun menjadi saksi, betapa sebelum ayah ibunya datang, Angga sudah sangat gelisah menahan rindu di lokasi syuting. Maka ketika akhirnya benar-benar bisa mencium tangan kedua orang tuanya, Angga pun sontak mengekspresikan perasaan bahagianya, meski dengan bahasa malu-malu seperti ini. Angga sudah mencium tangan kedua orang tuanya. Ya perasaan ini sangat senang, karena di rumah kalau kita kangen nonton aja di televisi, tapi kan tidak seperti kita ketemu langsung. Luar biasa. Ya senang juga sih, Alhamdulillah walaupun ini udah akhir-akhir mau lebaran, tapi bisa lah kita ngerasain buka puasa sahur bareng sama mama ntar ya sama keluarga. Kumpul barempak lagi. Kumpul, biar bisa komplit lagi ya. Dan mudah-mudahan sih bisa lebaran bareng-bareng juga, mudah-mudahan bisa dilombok. Mudah-mudahan udah dilombok ya. Kalau libur. Soalnya udah banyak keluarga yang nungguin juga. Udah ditanyain-tanyain juga sama kayak mama-mamanya yang disini, teman-teman, semua krunya. Eh kapan nih datang mamanya? Terus harus bawa inon oleh-oleh ya disana. Wajib ya? Kru sama mama-mama yang pemain disini tuh udah dari sebelum-belumnya tuh, mama gak kesini tante gitu ya. Pokoknya harusnya bawa ayam taliwang, harus bawa terasi. Jadi kemarin aku nelfon sama, mah ini nih pesenan ibu-ibu sini nih terasi satu kilo. Hah? Banyak banget. Dia bilang gitu, iya gak tau nih pada minta terasi. Saya disini kan ibu-ibunya suka masak kan, kalau kita lagi buka puasa terutama atau apa. Sering masak rame-rame, terutama pelucing kangkung. Ya pastinya kalau misalnya mamanya datang, pasti aku langsung service lah. Karena kan aku udah kenal mamanya udah lama. Sebelum pemain-pemain ini ketemu sama mamanya papanya Angga, aku emang udah pernah ketemu duluan. Kepada satu proyek bareng, paling sama BK. Mamanya Angga sama papanya Angga kan juga baik gitu. Dan pasti aku bakal ngasih waktu buat Angga untuk bersama keluarganya. Dan aku juga pasti gak bakal ganggu. Bukan karena aku orangnya kan suka ngeganggu orang kan. Dan pasti aku ngasih bener-bener, ini nyokap lo lagi dateng loh jauh-jauh dari Lombok gitu loh. Kasih lah quality time gitu. Dia gak bisa diem, dari tadi dia ngobrol, ngomong terus kayak seneng lah. Karena kan orang yang kita sayang, orang yang kita tunggu-tunggu. Apalagi orang yang paling kita bangga. Karena tanpa orang tua tuh kita bukan apa-apa. Sakit malah rindu Angga untuk bisa bertemu dengan ayah dan ibunya sudah sukses terobati. Kini hanya tinggal satu kegelisahan yang masih mengganjal di batin dan benak Angga. Akankah Angga bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri lengkap bersama keluarganya di Lombok pada tanggal 6 Juli nanti? Masih menjadi misteri yang menggelayuti batin Angga. Namun seolah bisa membaca kegelisahan sang buah hati, ayah Angga berusaha meyakinkan agar Angga tenang. Semoga gak ketemu mama dan papa, udah tiga bulanan kayaknya jadi seneng banget. Alhamdulillah juga jadinya bisa ngerasain puasa sama buka bareng ntar sama mama dan papa. Tau mudah-mudahan, lu barang dimana ya? Jangan kemana-mana karena sesaat lagi was-was masih akan kembali mengentas kabar kejutan Wanda Hamida yang konon diam-diam menggugat cerai sang suami. Ada apa dengan rumah tangga Wanda? Sub indo by broth3rmax